Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniffle Ngesot Salam Stolbi, Salam Stolaras, Salam Situng Atex Tretan Syukur Alhamdulillah sahabat Semoga kita tetap diberikan kecehatan Berziki yang berlimpada dan juga halal Agar kita bisa beraktifitas dan juga bisa beribadah dengan baik sahabat Pada kesempatan kali ini sahabat Saya ingin mengulas tentang Apa saja sih yang bisa kita upgrade pada Unit Senapan Uplik sahabat Senapan Uplik sahabat Saat Anda membeli senapan Senapan Uplik Maka tentu saja Patrik sudah punya standarnya sendiri Sesuai dengan Kebanyakan kebutuhan umum sahabat Sesuai dengan kebanyakan kebutuhan umum Dan upgrade senapan Kebanyakan dikarenakan Pemiliknya membutuhkan performa yang berbeda Sesuai disesuaikan dengan karakter dirinya sahabat Sehingga pada kesempatan kali ini Apa saja sih pada senapan Uplik yang bisa di upgrade Tapi sebelum Anda memutuskan meng-upgrade unit sahabat Pastikan dulu butuh enggak gitu Kalau ternyata unit yang kalian punya Ternyata sudah dianggap performanya enak Maka saya sarankan Jangan diotak-atik lagi sahabat Bahkan ketika Anda menginginkan di-upgrade Ternyata bahkan Tampak amburadun Tidak sesuai dengan karakter kita Maka sesuaikan saja dengan karakter kita Kalau pahamannya Anda ingin meng-upgrade sebuah unit sahabat Baik Saat Anda membeli senapan dari toko sahabat Tentu Anda mendapatkan senapan yang standar produsen Baik pabrikan maupun home industri Maka apa saja yang bisa kita upgrade Baik kita bahas Yang bisa kita upgrade yang pertama adalah popor 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 kalau bawaan dari home industri ataupun pabrikan Sahabat kebanyakan menggunakan popor klasik Karena popor klasik ini sahabat bisa digunakan Untuk segala jenis kebutuhan klasik ini Namun sahabat bisa meng-upgradenya sesuai dengan kebutuhan Karena popor sahabat berfungsi untuk Mempermudah saat pembidikan kita Saat kita membidik target Tapi kebutuhan itu terhadap popor itu berbeda-beda Contohnya kayak gini Anda upgrade popor ini menjadi bulpup Kalau bawahnya Anda itu biasa hunting bulusukan Bisa dijadikan bulpup Kalau Anda itu sukanya long rack Maka gunakanlah popor yang bernuansa Secara senapan sniper sahabat Contohnya seperti halnya Dragono, AWM Kalau pahamannya Anda itu senang kompetisi Biasanya popornya kebanyakan menggunakan popor custom Ataupun popor match Yang mana ada setelannya sahabat Setelan bahunya, setelan PV-nya, setelan pegangan depannya Itu popor, beberapa jenis popor yang bisa kalian upgrade pada unitnya Sesuaikan dengan kebutuhan Kemudian yang bisa di-upgrade Selanjutnya adalah tabung senapan Tabung senapan sahabat Standarnya ya seperti itu Mungkin sahabat sudah paham Tabung senapan Tabung senapan bisa di-upgrade Ada 4 jenis tabung Yang bisa kalian pilih Yang pertama adalah Tabung dengan jumlah seal bagian luar lebih banyak Ada yang double seal Ada yang triple seal Ada yang bahkan four seal Ataupun 4 seal bagian luarnya Fungsinya adalah agar angin tidak kocor Saat pemumpaan Sehingga angin mudah masuk Tidak ada kekocoran Itu tabung pertama Tabung yang kedua adalah tabung V5 Tabung V5 itu apa? Tabung V5 yaitu Tabung yang menggunakan aspentil Dengan diameter 5 mm Dengan tabung dengan aspentil lebih besar Bertujuan adalah agar Proses transfer angin Dari tabung ke chamber itu lebih besar Lebih cepat Sehingga powernya diharapkan lebih banyak Ada juga sahabat Tabung tunak Tabung tunak itu sahabat Yaitu tabung dengan diameter ruang lebih kecil Tujuannya adalah agar kompresi udara lebih cepat Sehingga kita memompas sedikitpun Kita bisa membuat hantaman yang membuat ledakan Sudah cukup membuat ledakan Ada juga tabung board up Board up itu sahabat adalah tabung dengan diameter ruang tabung yang lebih besar Tabung board up itu sahabat bisa saja penjangnya sama Yaitu 5 cm Tapi bagian dalamnya lebih luas tabungnya Ataupun ada tabung yang lebih panjang Yaitu 7 cm Tujuannya apa? Agar pemompaan lebih banyak Angin yang masuk ke dalam tabung itu lebih banyak Sehingga power yang dihasilkan lebih besar Itu tabung Selanjutnya yang bisa dipikirkan Selanjutnya apa? Yaitu Chamber sahabat Chamber Kalau Unit sahabat itu menggunakan chamber yang bisa dilepas Bukan sistem baterai Itu bisa di upgrade Seperti halnya Subinova Yang chambernya itu bahan ABS Ataupun bahan atom Itu bisa kalian ganti menggunakan bahan Aluminium Atau Subtiger Ataupun Jawaratiger itu bisa kalian upgrade menggunakan Chamber Chamber seperti monster Ataupun chamber-chamber Macam-macam chamber yang bisa kalian lihat Di online shop Banyak Tapi kalau chamber yang Sudah patrian dapat Ya agak sulit sih bongkar apa-apanya Tapi ada juga Upgradenya Bisa saja Kalian itu mengupgrade menggunakan chamber yang Menggunakan magazine bawahnya Ada Banyak di youtube online Itu yang bisa di upgrade Selanjutnya yang bisa di upgrade Selanjutnya adalah Grendel 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 ini sahabat Itu ada yang grendel Grendel Bawaan dari Fabrik Ataupun produsen Biasanya menggunakan grendel tusuk Ada juga Grendel itu yang menggunakan Grendel tube sahabat Yang mana Grendelnya itu Di bagian depan ujungnya itu Tidak langsung lancip Tapi ada ruang Lubang Di ujungnya Yang lurus Kepada Mimisnya Bertujuan Agar Penyebaran Angin Dari transfer angin Bisa langsung Menyodok Belakang Mimis Diharapkan Semparannya Lebih maksimal Dan Saya sudah pernah membahas Hati-hati Dalam mengganti Grendel tube Kemudian Yang bisa di upgrade selanjutnya Adalah Laras Laras ini sahabat Bisa anda upgrade Bisa upgrade Odenya Lebih besar Seperti Biasanya Mampu-amanya Odenya 8 Di upgrade menjadi Odenya 9 Ataupun Di upgrade menjadi Odenya 13 14 14 16 16 Mampu-amanya Demi tertabu Larasnya Atau Banyak ulirnya Bisa di upgrade Menggunakan ulir Apa Ulir 6 Ulir 9 10 12 Dan sebagainya Ulir 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 larasnya Ataupun Di upgrade Menjadi Panjang Panjang larasnya Ada yang panjang 45 50 55 60 65 70 Mampu-amanya Centimeter Panjang larasnya Itu yang bisa di upgrade Laras Selanjutnya Yang bisa di upgrade selanjutnya Adalah Seher Seher pompa Disini sahabat Seher pompa Itu menggunakan Seher jenis teflon Tujuannya Menggunakan Seher jenis teflon Itu adalah Agar Memper Memperingan Pompa Satu Memperingan pompa Yang kedua Bertujuan agar Serombong tabung Serombong Pipa serombong ini Tidak mudah rusak Karena tergerus Oleh Seher yang awalnya Terbuat dari Aluminium Ataupun Yang terbuat dari Bahan kuningan Selanjutnya Yang bisa di upgrade Yang lainnya Adalah Trigger Trigger ini Sahabat Bisa di upgrade Menggunakan Trigger Sistimai Ataupun Tapi terbatas Sahabat Tidak semua Unit Itu bisa di upgrade Kalau triggernya Ada beberapa Jenis Jenis Senapan saja Yang bisa di upgrade Triggernya Begitu Apalagi Yang bisa di upgrade Ya Kayaknya Itu saja Yang bisa di upgrade Pada Unit ini Tapi lagi-lagi Sahabat Saya tekankan ya Kalau Anda Sudah memiliki Unit yang Sudah dianggap Enak Dan juga cocok Dalam kegiatan Penggunaan Unit kalian Sehari-hari Maka pengupgrade Unit itu Perlu dipikirkan Ulang Selain biayanya Cukup Haha Kadang-kadang Bahkan Kalau kita upgrade Unit itu Biayanya Kita dapat Unit baru juga Jadi harus dipikirkan Lagi Disesuaikan Dengan kebutuhan Saja Sahabat Kalau mau upgrade Oke Itu saja Jadi saya Kurang lebihnya Mohon maaf Tetapi dukung Channel ini Ditekan loncengnya Subscribe Kasih komentarnya Positif Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matur Sakalanko Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa